Semua pabrikan motor peserta Moto IP 2024 terlihat melakukan eksperimen dengan piranti aerodinamik baru pada sec-down test di sirkuit Sepang, Malaysia. Firing dengan desain yang unik dan agresif terlihat digunakan para pebalap test dari masing-masing pabrikan. Dikutip dari speedweek.com, Sabtu, 3 Februari 2024, pada sec-down test hari pertama, Kamis, 1 Februari 2024, Aprilia dan Honda terlihat menggunakan desain firing yang cukup radikal. Lalu, pada hari kedua, Jumat, 2 Februari 2024, pabrikan lain, seperti Ducati, KTM, dan Yamaha, juga menguji firing terbaru. Firing pada RC Tuan Trivi yang dikendarai Stefan Bradu terlihat sangat mencolok, khususnya bagian buritan. Honda mengikuti langkah Ducati dengan menambahkan semacam sirip pada bagian belakang. Aprilia RSGP yang dikendarai oleh Lorenzo Savadori juga terlihat memiliki desain firing yang baru pada sayap bagian depan dan buritan. Begitu pula dengan firing samping serta pada area roda belakangnya. Sedangkan Ducati, Desmosedici IP24 yang dikendarai oleh Michele Piro terlihat memiliki firing samping yang berbeda. Ducati diakini fokus untuk meningkatkan aliran angin pada bagian tersebut. KTM juga termasuk pabrikan yang menampilkan desain yang agresif. RC16 yang dikendarai Dani Pedrosa terlihat menggunakan spoiler pada bagian sepatbor depan. Yamaha YZR, M1 yang dikendarai Kaul Crutchlow juga memiliki ubahan pada paket aerodinamiknya. Tapi, tampilannya tidak seagresif pabrikan lain. Setelah secdown tes, para pebalap reguler juga akan mengikuti sesi tes pramusim. Jadi, desain firing atau paket aerodinamik yang digunakan masih akan terus berkembang. Terima kasih telah menonton!